Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini ada berada yang pagi ini sedang monitor cat di perkembangan harga di XAUUSD hari ini hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 yang masih cukup pagi, pagi ini di jam 6.14 waktu Indonesia Barat, bahkan pergerakan satu candle pun belum selesai kemudian kita akan mencoba memetakan bagaimana potensi pergerakan satu hari ke depan bagaimana kita melihat secara umum market ini potensinya secara umum ke arah mana kemudian di mana kita bisa letakkan entry point kita yang kita dasarkan pada trading harian, trading jangka pendek sehingga ketahanan, sehingga let yang kita gunakan, resiko yang kita gunakan mengacu pada tipe trading jangka pendek atau day trading kalau kita melihat secara umum, kita lihat di time frame yang besar dulu kita di time frame yang besar dulu, di time frame daily kita lihat di daily ini, di tiga candle terakhir sudah mulai muncul candle warna merah jadi kalau kita lihat di level pentingnya di sana ini ada level penting di support yang kuat, kemudian mencoba menekan di level penting yang di atas dia terbentur, kemudian ditolak oleh seller muncul di sana pola candle shooting star yang artinya memberikan indikasi market itu akan bergerak berbalik dari naik menjadi turun secara pendek, secara trend pendek, ini ada tekanan yang luar biasa ke bawah, berada di level pentingnya namun demikian bukan berarti serta-merta terus menerus nanti akan turun ini kita melihat secara detail di gambaran umum di mana gambaran umum ini memberikan satu pemetaan secara umum dan lebih besar pada akhirnya nanti kita detailnya, kita lakukan pengamatan observasi di time frame yang lebih kecil secara umum di time frame yang besar, jangka pendek masih berpeluang turun kemudian di level pentingnya nanti kita uji lagi karena cukup jauh ke bawah sehingga untuk satu hari ini masih kecil sekali untuk menembus level supportnya jangan lupa meskipun ada penolakan yang kuat di bawah kalau kita masih lihat di candle sebelumnya hijau masih cukup kuat kemudian di sebelah kiri kalau kita lihat masih berada di tengah sehingga ini masih di fase konsolidasi di fase konsolidasi ini pergerakan kalau kita menggunakan swing tentu masih akan berkisar di antara ring yang sama berada di ring yang sama yakni berada di ring yang di atas ini hingga di bawah ini adalah fase-fase konsolidasi di mana marketnya belum ada yang dominan masih berada di kisaran ring yang sama atau hampir sama kemudian kita lihat di time frame yang lebih kecil di bawahnya kita gunakan time frame H4 saya coba untuk memberikan garis bantu tren untuk mengetahui level puncak level bawahnya kemudian kita mencoba untuk membuat satu pola yang pola ini mendekati pola harmonik biasa kalau teman-teman sering membuka cat pattern sering membuka press action maka akan menemukan namanya pola harmonik ada pola cat pattern, ada pola candlestick, ada pola harmonik ini mendekati pola harmonik di mana AB sama dengan CD sehingga ini ketika dia turun kemudian naik terpental di levelnya kemudian turun lagi berada lebih bawah dari level sebelumnya kemudian disini mulai ditolak naik kemudian di level atasnya kalau kita lihat di level atasnya dia terbentur kemudian kembali koreksi lagi kembali turun berada di area level penting berikutnya maka disini nanti diuji kalau kita melihat polanya maka ini berpeluang kembali memantul namun demikian nanti kita lihat di candle selanjutnya 4 jam berikutnya apakah ini mampu dia nanti memantul ke atas atau bahkan justru sebaliknya dia akan breakout kalau breakout tentu nanti akan lebih cenderung ke bawah sel akan lebih cenderung dominan dengan kekuatan breakout yang ada tentu breakout yang muncul nanti breakout yang valid, breakout yang tebal dan tidak terhalang oleh level di sebelah kirinya kita lihat di tengah-tengahnya masih berada di ada level disana ada level retracement ketika nanti breakout pun minimal harus turun berada di bawah retracementnya ketika dia breakout kecil mendekati level retracement maka ini juga sangat rawan berpeluang memantul kembali ke atas ini di time frame yang lebih besar di time frame H4 berpeluang memantul ke atas kemudian kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi di time frame yang lebih kecil di time frame H1 kita lihat naik kemudian turun, naik lagi, turun lagi ini juga mendekati pola harmonik di mana AB sama dengan CD AB sama dengan CD ketika sudah tercapai disana maka berpeluang akan memantul kembali ke atas memantul kembali ke atas nanti akan diuji di level di atasnya apakah nanti mampu breakout atau tidak yang pasti ada kemungkinan besar ini masih akan lanjut naik hingga di level 1802 nanti di area ini nanti akan diuji apakah nanti kuat breakout atau tidak kalau kita ilustrasikan kalau kita gambarkan saya lebih cendurung naik kemudian nanti berada di level atasnya baru nanti akan terpental baru di level kuatnya disini dia akan memantul ke bawah lagi sehingga dari pemetaan ini setidaknya kita bisa mengambil peluang titik entry point kita entry point kita di mana kita tempatkan di atas level disini kita perkecil dulu biar tempatnya tidak terlalu jauh kita ukur jaraknya jangan sampai terlalu jauh sehingga nanti ada peluang yang lebih besar disana yang bisa kita manfaatkan kita lihat di sebelah kiri dari perkembangan candle yang ada di 22 menit dari bukaan sekarang masih belum ada yang dominan sehingga saya taruh ini titik entry point kita di atas levelnya oke di atas disini saya kasih warna hijau untuk entry pointnya oh tidak kelihatan ternyata saya kasih warna merah oke saya kasih warna merah biar nanti lebih terlihat disana ini untuk kita ending entry by entry by atau by stop boleh di 1792 koma 95 kita sementara fokus by ya fokus dulu di by kemudian targetnya nanti di level di bawahnya targetnya di atau targetnya di area level penting di atasnya di 1795 ya target dari by nanti berada di 1795 koma 85 kemudian di area ini kita bisa manfaatkan untuk limit dulu untuk sell limit di 1795 koma 85 ya kita bisa entry kan disana untuk manfaatkan koreksi sekali lagi untuk manfaatkan koreksi ketika menyentuh disana kemudian turun kita close hanya bersifat koreksi sehingga sementara begitu entry masuk kemudian turun selesai karena berpeluang akan lanjut naik lagi kemudian di atasnya kembali kita bisa taruh di ya kita taruh disana by stopnya di 1788 ini by stop di 1788 koma 1798 sorry ya 1798 koma 75 kemudian di level puncaknya kita bisa taruh limit disana untuk memanfaatkan sekali lagi koreksinya sell limit di 17 di 1802 di 1802 koma 75 1802 koma 75 di atasnya ya di atasnya artinya sudah break out di levelnya kita bisa manfaatkan untuk by stopnya di 1804 koma 65 ini kita bisa manfaatkan dulu di by stopnya disana kemudian masih cukup jauh kita bisa ambil by stop juga disana kemudian targetnya di atasnya masih cukup jauh kalau kita lihat di sebelah atas tidak ada level disana maka targetnya nanti di atasnya lagi ya mungkin kita mau exit dengan cepat kita bisa targetnya di 1809 sementara di puncaknya di 1811 ini kita bisa manfaatkan untuk limitnya 1811 koma 79 oke di level bawahnya kita bisa masuk kita bisa entry sesudah melewati level di bawahnya oke saya coba lihat yang di bawah ini kita lihat yang lebih dekat oke artinya kita taruh sel kita berada di bawah levelnya kita taruh selnya berada di bawah bukaan di bawah bukaan yang candle pertama kita taruh sel stop di sini 1789 kemah 14 kemudian lewat disana kita perkecil dulu kita lihat adakah level yang penting dan cukup berbahaya disana nanti untuk memanfaatkan area koreksinya cukup dekat kita taruh sel stop lagi disana kita taruh sel stop kembali karena tidak ada level yang cukup berbahaya disana sel stop di 1785,62 oke di sel stop di 1785,62 berada di level selanjutnya kita masuk di limit disana kita bisa manfaatkan limit pertama untuk koreksi yang di atas untuk koreksi bay nya bay limit di 1781,52 oke ini bay limit sekali lagi untuk limit ini kita manfaatkan koreksinya ketika di level ini dilewati kemudian kembali koreksi naik maka segera kita manfaatkan potensi koreksi yang ada kemudian segera exit karena kalau seller sudah mencapai angka-angka ini koreksi kemudian kembali menguat kembali turun maka akan jauh lebih kuat kembali sehingga harus hati-hati menggunakan koreksinya kemudian di level selanjutnya di level yang di bawah lagi ada level psikologi di bawahnya masih ada level penting di sana kita bisa ambil peluang limit lagi ini by limit di 1775 5,18 sekarang kini juga menfaatkan koreksinya mengingat cukup dekat di area-area pentingnya ini sangat oh ini ternyata panjang juga limit berikutnya saya taruh di atasnya karena ini sangat berdekatan dengan level pentingnya maka saya taruh di 1776 1776 59 dulu ini untuk limitnya kemudian di bawah lagi masih ada level penting yang cukup berbahaya kita bisa taruh di atasnya untuk limit berikutnya kenapa kita tidak menggunakan sel karena memang area-area penting yang berpeluang memantul by limit di 1770 59 59 silakan bagi teman-teman yang mungkin belum ada gambaran di sana pemetaan ini setidaknya bisa diuji dulu untuk nanti kira-kira berada di area itu memantul atau justru bahkan akan berlanjut ini semata-mata untuk membuat satu gambaran saja jadi tidak harus angka-angka pasti seperti ini karena tentu nanti beda broker akan ada sedikit banyak perbedaan area pentingnya sehingga sesuaikan dengan dengan gaya trading kita sesuaikan dengan broker yang digunakan biar nanti trading kita menjadi nyaman dan sesuai dengan harapan kita kemudian jangan lupa di wilayah penting ini market selalu akan berpeluang memantul meskipun pantulannya nanti tidak terlalu jauh yang pasti di area-area penting itu sangat berpotensi market itu akan koreksi sehingga kalau kita bisa manfaatkan peluangnya tentu kita bisa dapatkan profit dengan cepat dan tidak butuh waktu yang lama ini yang mungkin bisa kita sampaikan di pagi hari ini jangan lupa gunakan money management yang tepat yang sehat sesuai dengan gaya trading kita gunakan modal dan lot yang sesuai dengan kemampuan kita termasuk gunakan resiko yang menurut kita sudah nyaman dan bisa kita toleransikan terima kasih teman-teman semuanya mudah-mudahan hari ini kita bisa profit dengan maksimum dengan tingkat kerugian yang kecil nanti malam kita akan evaluasi ada kelas malam silakan nanti ditanyakan banyak kalau ada pertanyaan terkait dengan analisnya seperti ini nanti kita akan coba bahas dan kita review seperti apa nanti hasilnya kemudian nanti bisa lakukan koreksi dan evaluasi terima kasih selamat pagi dan salam profit dua arah selamat pagi